Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abis Collection Channel tutorial seputar data of the school Baiklah Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah Kami akan membahas tentang perkembangan terbaru untuk ini ya Untuk SKP di PMM 2024 Nah ini ada informasi ya baru saja tentang ini teman-teman ya Tentang link resmi untuk riset di PMM ini ternyata sudah ditutup gitu Jadi Bapak Ibu itu enggak usah panik ya Nah tetap tenang saja tetap sabar gitu Jadi untuk apa namanya link pengajuan riset SKP Pengelolaan Kinerja untuk Guru dan Kepala Sekolah di PMM 2024 ini Ini sudah ditutup gitu ya Ini ternyata apa namanya sistemnya nge-prank ini teman-teman ya Saya juga bingung ini sistemnya Jadi menurut informasi itu kan ditutupnya itu tanggal 25 Januari 2024 ya Sekarang kan baru tanggal 22 gitu Ini sangat apa sangat mengherankan sekali gitu Saya juga bingung ini harus apa namanya menjelaskannya dari mana gitu Kok sekelas pusat ya Sekelas pusat ini informasinya labil Artinya tidak stabil tidak konsisten gitu Dan saya pun terkena dampaknya Bapak Ibu ya Terkena dampaknya Ini mohon maaf nanti akan kami jabarkan secara rinci Bapak Ibu ya Tutorialnya mungkin agak panjang mohon maaf Karena saya juga jujur aja ini kecewa ya Saya juga kena dampak gitu Jadi Bapak Ibu tapi tenang aja Tidak usah khawatir gitu Maksudnya kena dampaknya itu seperti apa Yang pertama nih ya Bagi Bapak Ibu yang sudah mengajukan gitu ya Yang sudah mengajukan kemudian sudah disetuju oleh KSnya Dan sudah disepakati Kemudian mengajukan riset Tapi ternyata di akun gurunya tidak berubah ya Artinya tidak ada tombol yang baru gitu Nah itu solusinya tunggu sampai risetnya itu Tiga hari ke depan ya Karena memang sistem ini terus apa namanya Terus mengalami perkembangan gitu Kebetulan tadi saya baru aja rapat dengan dinas pendidikan Dan juga BPGP Jawa Tengah Perihal ini gitu Ada perkembangan silahkan diikuti terus Yang kedua untuk Bapak Ibu yang sudah mengajukan ke KS Kemudian sudah disetuju oleh kepala sekolahnya Ternyata muncul tombol yang baru gitu ya Jadi muncul tombol yang baru Dan ini memang belum sempat di riset Tapi sudah muncul tombol yang baru Nah ini nanti yang kita bahas gitu Nah mohon maaf di awal pendahuluan ini Saya agak lama ya membaparkannya gitu Jadi Bapak Ibu tenang aja Gosa panik karena Sistem ini terus berkebang Sedang diperbaiki gitu Walaupun memang kita Kena prank gitu ya Kena prank gitu Artinya ini katanya riset ini berlaku sampai tanggal 25 Tapi ternyata tiba-tiba sepihak ditutup gitu ya Pertanggal 22 Nah sekarang kita ke informasinya aja Kita masuk ke link resminya ya Pusat informasi guru kemedikbud.go.id Kita kemerdeka mengajar Nah kita ketikan aja disini riset gitu ya Riset Mohon maaf ini agak lama ya Nah ini ada ya Riset Nah disini Nah kita kan kalau meriset disini ya Disini ada tulisan biru disini kita klik Nah disini Bapak Ibu Ternyata formulir khusus pengajuan riset Perencanaan kinerja ini telah ditutup Ya Telah ditutup Nah ini informasinya seperti ini Bapak Ibu Mari kita bahas bersama Kita sharing bersama ya Kita pahami bersama gitu Tentang perubahan sistem ini Ini kan semula Kita bisa meriset itu sampai tanggal 25 ya Tapi tiba-tiba tanggal 22 ini Ditutup secara sepihak gitu ya oleh sistemnya Gak usah panik Bapak Ibu ya Saya juga ini terkena dampak Nanti saya perlihatkan punya saya Di akhir video nanti Nah formulir ini telah ditutup Karena fitur hapus perencanaan kini Telah tersedia di dalam pengelolaan kinerja PNM Jadi kenapa ini ditutup Bapak Ibu Karena memang sudah disediakan fitur hapus perencanaan Ya itu satu penjabarannya Pemaparannya Pemahamannya gitu ya Jadi kenapa ini ditutup Karena sudah ada fitur hapus perencanaan Nah ini nanti saya jabarkan lagi ya Nah berikut adalah tata cara pengajuan riset Dokumen perencanaan kinerja di dalam PNM Nah ini ada aturan lagi Cara merisetnya beda dengan yang kemarin ya Ini tata cara yang sekarang itu seperti ini Bapak Ibu Silakan mengakses pengelolaan kinerja di dalam PNM Silakan Bapak Ibu bisa masuk ke PNMnya masing-masing ya Nah seperti ini sampai dengan posisi di sini ya Silakan masuk Kemudian yang kedua Menu hapus perencanaan secara terbatas hanya dapat ditemukan Nah hanya dapat ditemukan ini berarti khusus ya Oleh guru yang sudah meneruskan perencanaan ke Kepala Sekolah Dan disetujui oleh Kepala Sekolah Namun belum ada kesepakatan lanjutan oleh guru Artinya begini Bapak Ibu ya Menu hapus ini Ini perencanaan ini Ini sudah disediakan oleh sistem Ini bagi yang sudah mengajukan ke Kepala Sekolah Sudah disetujui oleh Kepala Sekolah Tetapi guru tersebut ya Belum menyepakati ya Belum menyepakati Ya di sini bahasanya Belum ada kesepakatan lanjutan oleh guru Artinya yang sudah diajukan Sudah disetujui oleh KS Tapi ingin merisetnya kembali karena ada kesalahan Itu menunya sudah dimunculkan Hapus perencanaannya Berbeda dengan yang sudah disepakati ya Ini bagi yang belum disepakati Nanti mungkin disininya muncul Karena ini saya sudah disepakati Sudah mengajukan riset Di saya tidak ada perubahan ya Nah nomor tiga Pada laman beranda menu pengelolaan kinerja Silahkan klik tombol biru Di kanan atas Bertuliskan cek dan sepakati Nah karena punya saya sudah disepakati Di saya tidak muncul Di saya cek perencanaan kinerja Punya saya ini sudah disepakati oleh saya Perencanaan Anda sudah selesai dan disepakati Makanya di saya tidak muncul Karena sudah disepakati Kepungkinan punya bapak ibu Yang sudah disetujui Dan ingin merisetnya akan muncul Cek dan sepakati ya Nah itu Nah kemudian nomor empat Setelah itu Anda akan mendapatkan notifikasi Dengan dua tombol Silahkan klik ulang dari awal Untuk melanjutkan proses riset tersebut Jadi bagi yang ingin meriset Yang sudah disetujui Itu silahkan cek dan sepakati dulu Diklik ya Nanti ada notifikasi dua tombol Silahkan klik ulang bapak ibu ya Dari awal Untuk melanjutkan proses riset tersebut Nah nomor lima Ketik kalimat yang diminta pada kolom yang tersedia Dengan tepat dan benar Agar tombol lanjut hapus menjadi aktif Ini nomor lima Mohon maaf saya tidak bisa memberikan contoh Karena di akun saya itu tidak ada ya Tidak ada disininya bapak ibu Ini punya saya sebetulnya salah ya Ini saya sudah mengajukan riset Tapi sudah saya sepakati Ini akhirnya tidak rubah ya Ini saya kena dampak nih ya Tidak apa-apalah Nanti perubahan sistem mungkin akan berubah lagi ya Tenang saja Tidak usah panik gitu Saya ulangi bapak ibu Ini mohon maaf agak lama ya Supaya bapak ibu lebih bisa memahami gitu Ketik kalimat yang diminta pada kolom yang tersedia Dengan tepat dan benar Agar tombol lanjut hapus menjadi aktif Jadi jika bapak ibu sudah mengklik ulang Dari awal untuk proses reset Kemudian di ketik kalimat yang diminta itu Pada kolom yang tersedia dengan tepat ya Yang tersedia dengan tepat dan benar pastikan Nanti maka akan muncul tombol hapusnya Itu seperti itu Kemudian klik lanjut hapus Nah jika sudah aktif Klik hapusnya ya Tombol hapusnya Lanjut klik hapus Ini bagi yang mau mereset gitu ya Bagi yang tidak mereset ya berarti Tinggal diisi aja bapak ibu ya Nah yang terakhir Perencanaan kinerja anda sebelumnya akan hilang Dan anda dapat kembali mengisi perencanaan kembali Oh jadi seperti itu bapak ibu ya Jadi jika ingin mereset Bapak ibu silahkan Itu di ketik kalimat yang diminta Pada kolom yang tersedia ya Nah supaya aktif tombol hapusnya Silahkan di Apa namanya di klik lanjut hapus Begitu klik lanjut hapus Nanti akan teriset dan kembali ke awal Untuk mengisi perencanaan Kembali ke nol Ini mohon maaf saya tidak bisa memberikan contoh Karena punya saya sendiri Sudah disepakati oleh saya Akhirnya tidak muncul nih ya Tombol hapus-hapusnya disini Gitu Nah ini ada catatan Bagi anda yang sudah mengisi formulir ini Artinya sudah mengisi link riset kemarin ya Saya kan risetnya itu kemarin Ini baru Apa namanya Baru Satu hari satu malam Akan saya tunggu ini dua hari lagi Apakah berubah Apakah nggak punya saya yang sudah disepakati Dan sudah di riset gitu ya Kita ulangi lagi Bagi anda yang sudah mengisi formulir ini Maksudnya formulir ini adalah formulir riset Namun belum mengalami riset Artinya belum muncul ya menu risetnya Maka diwajibkan untuk mengikuti langkah-langkah di atas Dengan menggunakan fitur hapus perencanaan Jadi yang sudah disepakati Gitu ya Yang sudah mengajukan riset Ya kita tunggu aja Sampai dengan riset itu Selesaikan riset itu Tiga hari setelah kita meriset Gitu ya Nah itu informasinya Bapak Ibu ya Nah ini punya saya nggak keluar nih ya Menu-menu hapusnya Karena sudah disepakati Itu bagi Bapak Ibu yang sudah diajukan Sudah disetuju oleh KSnya Tetapi ingin merisetnya Tinggal klik hapus aja ya Dengan kalimat yang benarnya disorot dulu Kemudian klik hapus Nanti akan kembali Kemungkinan seperti itu Bapak Ibu Ini mohon maaf saya tidak bisa memberikan contoh Karena fitur di saya beda ya Ini saya sudah disepakati gitu Berarti ini kita Yang sudah disepakati itu Yang sudah mengajukan riset Kita tunggu aja Tiga hari ke depan Ya mudah-mudahan nanti Dengan perkembangan sistem Akan muncul gitu ya Sesuai dengan hasil rapat Tadi siang saya dengan Dinas Pendidikan Dan juga dengan BBGP Jawa Tengah Ya yang diberikan kepercayaan Di setiap provinsinya Bahwa untuk sistem ini Akan selalu berubah Dinamis ke depan gitu ya Jadi diikuti terus aja Enggak usah panik Bapak Ibu ya Enggak usah panik Nah itu penjelasannya dan pencerahannya Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu ya Mohon maaf ini agak panjang Untuk penjebarannya Karena saya memaparkan ini ya Ini khusus yang sudah disetujui Tapi belum disepakati Dan bisa di riset Dengan menu-menu yang ada di sini Silahkan bisa dipelajari Lebih mendalam oleh Bapak Ibu yang ingin meriset ya Nah itu penjelasannya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat Bapak Ibu semuanya Terima kasih yang sudah like Dan subscribe di channel kami Silahkan Video ini bermanfaat Bisa di-share ke teman-teman yang lain Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh